Dibilang semua anggota dewan peduli katanya, tidak ada itu, olah nama-ngon berdua sama 6 peduli ya. Mengawali kegiatan program Bupati Berkantor di desa atau Punga Desa, Bupati Samosir Pandiko Timotius Gultong melakukan peninjauan rehabilitas ruangan kelas baru dan laboratorium komputer SMP Negeri 1 Harian Sembari melakukan penaburan bibit ikan nila sebanyak 2.000 ekor di tepi pantai dan otoba desa Turpuk Limbo, Kecamatan Harian, Sumatera Utara, pada tanggal 24 Oktober tahun 2023. Selanjutnya Bupati Samosir memberikan pelayanan kepada masyarakat di tiga desa Kecamatan Harian yaitu desa Turpuk Limbo, Turpuk Sihotang dan Janji Martahan yang disambut baik tokoh masyarakat dari tiga desa bersama camat Harian dan kepala desa. Bupati Samosir menyampaikan, bahwa kehadirannya di desa bukan untuk dilayani akan tetapi untuk melayani masyarakat, membawa serta mendekatkan berbagai pelayanan secara langsung. Sebagai bentuk perhatian, Bupati Samosir memberikan tambahan anggaran 100 juta rupiah untuk penataan desa wisata di desa Turpuk Sihotang, penataan desa wisata desa Turpuk Limbo sebesar 100 juta rupiah dan 100 juta untuk pembangunan NCK Sekolah Dusun 1 Desa Janji Martahan. Ada pun pelayanan gratis yang dibawa diantaranya, pelayanan pengurusan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan gratis, BPJS gratis. Jadi, Nungu Pantang Api Hami, Amang anggota DPRD, Penguatnya Samosir, yang terhormat Bapak Pantas Limbo, dan yang terhormat juga Bapak Yungi Sagala. Nungu Pantang Api Hami, Nungu Amang anggota DPRD, dan yang terhormat Bapak Yungi Sagala. Jadi, Amang anggota DPRD, Bunga Desa On, Bupati berkancor di desa saja, artinya, kami pajupang secara langsung dohot masyarakat, memering secara langsung, buah ada kondisi masyarakat, buah ada kondisi di desa, sekaligus, Molo Adong, sukur-sukur Muna, buah di pasat langsung kuahu. Buah kira-kira apa keperluan desa on, bisa langsung saya dengar. Dan yang paling penting adalah, saya ingin mengetahui, bagaimana kondisi pemerintahan di desa. Jadi, terima kasih, tadi Bapak-Bapak Kepala Desa, sudah memperkenalkan seluruh jajarannya. Saya harap kehadiran tadi tidak hanya karena ada saya di sini. Tapi ketika saya tidak ada, seluruh jajaran benar-benar berkantor dan melayani masyarakat. Gimana masyarakat? Baik, alana adong tiga-tiga desa, dan komunikasi hubungan Kepala Desa dan Kepala BPD. Jadi jangan seperti itu ya. Kalau ada komunikasi yang kurang, diperbaiki. Mari kita tinggalkan ego sektoral. Jangan kita karena ego, kita korbankan masyarakat. Inilah fungsinya saya berkantor di desa. Untuk memastikan bahwasannya komunikasi antara Kepala Desa dan Perangkat dan juga BPD berjalan dengan baik. Dan saya harap juga kepada Bapak Kepala Desa, ini pengalaman saya nih. Beberapa saya berkantor di desa, masih banyak jajaran di desa yang tidak paham tugas dan kumpoksinya. Pelayanan apa saja yang ada di desa. Jadi saya mohon untuk disosialisasikan kepada jajaran, dan disosialisasikan kepada masyarakat. Ya, agar kita paham apa yang menjadi tugas kita di desa. Ya, inilah fungsinya aman dan inang. Kami berfungsi berkantor di desa. Sekaligus, di bawah kami masuk sudah pelayanan siang kabupaten, itu desa-desa asaboy dirasakan sudah masyarakat. Jadi pelayanan on, dan holan untuk masyarakat kabupaten. Tapi masyarakat di desa juga berhak untuk mendapatkan pelayanan. Tapi mohon dimaksimalkan sebaik mungkin. Adong Sian A. Bukcapil mengurus administrasi, jadi nggak perlu lagi Amang dan inang jauh-jauh ke pengururan, misalnya mengurus KTP, Kartu Keluarga, Kartu Kematian, Akta Kelahiran, bisa langsung diurus di sini dalam satu hari selesai. Kalau KTP mungkin harus beberapa hari ya. Karena pakai Blanko. Kemudian Adong U.S.Sian Dinas Kesehatan. Pelayanan pengobatan gratis. Malah Adong Naso terdaftar di Kartu BPJS, silahkan di daftar. Saya tetap komit Amang dan inang ketika kemarin mencalonkan untuk memberikan BPJS gratis kepada masyarakat tidak mampu. Dan untuk saat ini BPJS di Kabupaten Samusir, masyarakatnya sudah 99% mendapatkan BPJS. Dan ini langsung mendapatkan penghargaan. Jadi kemarin saya mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Wakil Presiden di Jakarta. Sudah 99%. Jadi silahkan di cek. Tohodo sudah 99% masyarakat memiliki BPJS. Kalau belum silahkan di daftarkan. Ini Amang dan inang bentuk komitmen saya. Ketika saya diberikan kepercayaan saya komit untuk menepati janji-janji saya. Kemudian Adong Muse Sian Dinas Pertanian bagi pupuk. Ketika mencalonkan Pemuse Aum Mardanji membagi pupuk gratis untuk kelompok tani. Ketika Sonarima dibagi kami Amang dan inang tusude kelompok tani. Jadi Hupas Tihon di pemerintahan dan di tahun ini seluruh kelompok tani di Kabupaten Samusir mendapatkan pupuk gratis dari pemerintah. Ini saya pastikan. Kalau ada yang tidak dapat ngomong saya. Tetapi Amang dan inang pemberian pupuk ini hanya untuk menstimulan Amang dan inang. Setelah kami memberikan pupuk saya ingin melatih Amang dan inang untuk membuat pupuk organik cair maupun padat. Jadi saya enggak mau lagi nanti ada yang berkawar-kawar di sosial media mengatakan tidak ada pupuk di Samusir. Kalau ada yang mengatakan tidak ada pupuk di Kabupaten Samusir berarti dia pemalas. Saya pastikan. Karena apa? Karena sudah saya kasih pupuk sudah saya latih apalagi. Ya ini saya ingin merubah cara pandang kita. Nanti tolong Bapak-Bapak Kepala Desa di anggaran ada 20% untuk pertanian dibeli alat pencacah rumput ya alat pencacah kompos ya nanti dimasukkan di dalam ininya Pak Bina Sosial jadi tidak ada lagi alasan masyarakat dan kalau kita mau berlatih Amang dan Inang menggunakan pupuk organik cair kalau sudah berlebih bisa kami bantu sertifikasi nanti 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 itulah yang bisa Amang dan Inang jual biarlah yang malas itu yang beli ya kan kalau rajin kita kita bisa buat kita jual itu jadi kalau besok ada yang bilang tidak ada pupuk saya datang dia bilang malas ya dibagi bibit ikan untuk tiga desa untuk tiga desa nanti diberikan bibit ikan nantinya dikasihkan secara simbolis ya inilah juga sesuai jadi saya memberikan bibit yang saya berikan juga dari dinas pendidikan nanti membagi buku kepada siswa berprestasi tas dan sepatu bagi yang kurang beruntung ya kemudian dari dinas perizinan ada juga nanti untuk mengurus perizinan dari UMKM untuk melatih UMKM di desa tiga desa ini ya jadi sudi dibawaan hamil pelayanan non untuk masyarakat asaboy dirasah masyarakat sampai dengan tiga desa jadi yang mana dinang sonari sudi pelayanan non gratis inilah fungsinya saya berkantor di desa saya bawa pelayanan ya dan terakhir saya memberikan oleh-oleh untuk tiga desa ya yang pertama penambahan 100 juta rupiah dari APBD Kabupaten Saposir untuk penataan desa wisata di desa Turpuk Sihota kemudian tambahan 100 juta rupiah untuk penataan desa wisata desa Turpuk Limbong 100 juta rupiah untuk pembangunan MCK sekolah dusun 1 desa janji martahan jadi terima kasih sekali lagi buat bapak anggota DPRD ya tadi kalau dibilang Pak Joni saya kurang dibilang semua anggota Dewan peduli katanya ya itu harus saya ini kan tidak ada itu ya oleh namangon berdua sama nam peduli ya karena mereka yang secara langsung ya teman saya berdiskusi ya sebenarnya satu lagi Pak Pantas Pak Pantas Sinaga tapi pindah Dapil ya melodangadong amang naduahon ya sudi pelayanan sonari dohot tambahan anggaran tadi tidak akan ada ini makanya karena anggaran itu harus disuju DPRD jadi amang Joni kalau dikatakan tadi semua peduli tidak saya pastikan ya kalau peduli sudah hadir disini mereka ya kalau gak peduli ya itu tidak hadir karena tidak mendukung ya jadi terima kasih buat Bapak Anggota Dewan mohon kita semua agar tidak lupa agar program ini dapat kita lanjutkan lagi tahun depan ya demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih Horas pelatihan pembuatan pupuk organik atau POP bantuan bibetikan nila kepada masyarakat dan pemberian bantuan pupuk organik kepada kelompok tani dan lainnya selamat menikmati